Aku, Smart ASN dan Instansiku Saat ini, saya bertugas sebagai pengawas bibit ternak ahli pertama di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan pada unit pelaksana teknis daerah UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan Profil Instansi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan terletak di Jalan Abdul Malik Endeng Rangas, Mamuju, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Terdiri dari lima bidang yaitu bidang penyeluhan, bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang peternakan, dan kesehatan hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga menaungi UPTD yaitu UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan Yang terletak di Ibtu Beruangin, Pulau Alimandar, dan Ibtu Kaluku, Mamubi Pisi dan Misi sesuai dengan RPGMD tahun 2017-2022 yaitu Pisi Sulawesi Barat, Maju, dan Malamu Dengan misi pada misi keempat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi Struktur organisasi UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan Terdiri dari Kepala Dinas, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Seksi Perbibitan Ternak, Seksi Higauan Makanan Ternak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Sebagai pengawas bibit ternak ahli pertama, tugas pokok yang saya lakukan berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 tahun 2011 Yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak Yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih Ada pun jenis layanan yang diberikan di UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan adalah Yang pertama, kemanfaatan kawasan peternakan untuk pengembangan sumber bakalan unggul dalam upaya mendukung program pemerintah suasim badan protein Kedua, pengembangan bibit budi wanitakan Ketiga, layanan wisata Keempat, pendidikan dalam bentuk training Standar yang ingin dicapai instansi Satu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan Untuk PTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan Dua, sebagai pusat pertumbuhan, kawasan ekonomi baru, pensuplai kebutuhan daging dan produksi pertanian Tiga, perciptanya kekuatan ekonomi produktif yang sifatnya memberikan dampak yang berlipat Keterkaitan tugas dengan seseorang yang ingin dicapai di UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan adalah Tugas pokok sebagai pengawas bibit ternak dapat terlaksana dengan melaksanakan pengawasan mulai dari menajemen pemeliharaan ternak sampai pengembangan bibit benih ternak unggul dalam upaya peningkatan populasi ternak unggul untuk mendukung tercapainya suasim badan daging Hal yang sebaiknya yang saya lakukan demi tercapainya kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas berkenaan dengan manajemen ASN dan Smart ASN adalah Meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, serta terus berinovasi guna terwujudnya kualitas pengawasan, pengembangan pada bibit benih ternak unggul di UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan Dan terus mengupayakan kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk pemajuan instansi dengan mendorong penggunaan teknologi digital yang lebih efisim Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum Wr Wb Saya ASN Bangga Melayani Bangsa